Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Layli Faizati An-Hidayah, Muhammad Daviq Tamami, dan Risma Ulin Nuhan Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Modul Rancangan Pembelajaran dalam Understanding by Design Lembar Kerja T atau To Be Tyler Rancangan Pembelajaran dalam Understanding by Design Yang berpedoman pada Wertu Pada lembar kerja ke-6 yaitu lembar kerja T atau Tyler Lembar kerja T atau Tyler merupakan rencana pembelajaran Yang disesuaikan dengan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan peserta didik Aspek ini membutuhkan pengetahuan mengenai apa yang disukai peserta didik Menyesuaikan pembelajaran peserta didik dapat terjadi dengan cara lain Seperti memberi peserta didik pilihan untuk memilih tugas pilihan mereka Dalam menyusun pembelajaran dalam Understanding by Design Pengajar merencanakan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik Dan instruksi pengajaran yang diberikan oleh pengajar selama proses pembelajaran Agar menjadi pembelajaran yang efektif Maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas Mengenai karakteristik peserta didik Baik itu minat, gaya belajar, dan juga kemampuannya di dalam kelas Pendidik sangat dianjurkan untuk membuat profil dari peserta didiknya Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di kelas Hal ini akan membantu pendidik untuk dapat mengelola kelas Serta memberikan pengajaran yang lebih baik Semua ini dapat diakomodasi melalui pembelajaran berdiferensiasi Yang sangat memperhatikan peserta Yang sangat memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didik Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar Di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan Apa yang mereka sukai dan kebutuhan masing-masing peserta didik Dalam pembelajaran berdiferensiasi Ada tiga aspek yang bisa dibedakan oleh guru Agar peserta didik dapat mengerti bahan pelajaran yang mereka pelajari Hal tersebut yaitu Yang pertama, aspek konten yang akan diajarkan Yang kedua, aspek proses atau kegiatan-kegiatan bermakna Yang akan dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas Aspek yang ketiga, yaitu aspek asesmen yang dilakukan di bagian akhir pembelajaran Aspek ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan profil peserta didik Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru peserta didik dukungan yang mereka butuhkan Yang sangat mungkin sangat beraneka ragan Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah, efektif, dan efisien Oleh karena itu, dalam perencanaan pembelajaran Dan yang bersifat tuas atau fleksibel Dan memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon peserta didik Dalam pembelajaran yang sesungguhnya Guru mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mengubah konten, proses, produk, lingkungan, dan iklim belajar di kelasnya masing-masing Sesuai dengan profil peserta didik yang ada di kelasnya Sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam pembelajaran Rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut Yaitu, menyajikan materi yang bervariasi Diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai dengan level masing-masing kelas Kemudian, tutor belajar yang memiliki minat dan gaya belajar yang sama Selanjutnya, pengelompokan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya Kemudian, pemberian tugas sesuai dengan kebutuhannya Mengarahkan peserta didik untuk terus mengembangkan minat yang dimilikinya Peserta didik dikelompokkan dan diberi tugas sesuai dengan gaya belajarnya Agar pembelajaran dapat memaksimalkan potensinya Dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan Selain itu, dalam pembelajaran berkelompok Akan memberikan kesempatan peserta didik menjadi tutor bagi teman sebaya Hal ini dapat memperkuat pemahaman peserta didik Yang telah menguasai materi Sambil memberikan dukungan bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan Dalam merancang pembelajaran, peserta didik juga dapat dikelompokkan Dalam kelompok belajar yang lebih kecil Untuk memudahkan guru melihat peserta didik mana Yang telah mencapai tujuan pembelajaran Dan telah memiliki keterampilan untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran Apabila ada perubahan kondisi Untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran Hal ini dapat dilakukan dengan cara Menganalisis berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran Sebagai contoh, sarana dan prasarana yang tidak mendukung Dan alokasi waktu pembelajaran yang tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat Kemudian, memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran Selanjutnya, berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat Kemudian, membuat perencanaan ulang Agar proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan efektif Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rancangan pembelajaran Kemudian, melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya Baik, cukup itu yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!